Easy Mode itu diperlukan untuk semua game Demi memberikan pilihan lebih luas untuk menikmati game yang udah lo beli Bahkan di game yang sudah di stereotipenya itu game susah, mampus gitu Kayak Souls-like game Easy Mode harus ada di setiap game Radian VX, leajar lagi lah ya Tanggal 2 tahun Agustus, seorang anak magang di kulisan studio, Radian VX Dia nge-upload, bentar-bentar, dia masih magang gak sih? Membuat video tentang semua game perlu yang namanya Easy Mode Dan gue, gue gak setuju tentang semua game itu harus punya Easy Mode gitu Gue gak setuju I was angry for this video Bentar, ini bukan lainnya si Lili Picu ya Tapi serius, this video is iris setting Gue tau, kalo misalnya si Radian itu sebenernya atau kayaknya ya Dia tuh gak niat gitu Bukan, bukan, iya sih, lebih tepatnya kayak Kayaknya gak sengaja gitu ya Dia tuh bikin video kayak gini Jadi gue akan komentar yang dimana Not every game is Nate and Easy Mode Oke, gue akan ambil contoh itu dari sebuah game yang gue nominasikan menjadi game of the decade Yaitu Zelda Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild itu tidak memiliki Easy Mode Bentar, bentar, gue cep dulu bentar ya Yep Zelda Breath of the Wild itu gak punya yang namanya Easy Mode Dan dia langsung masuk ke gamenya Yang dimana Lo gak punya opsi lain selain langsung aja main gitu Nah ini game, atau Zelda Breath of the Wild Itu mau dikasih Easy Mode yang gimana? Naikin durability dari senjatanya? Atau si Guardiannya lebih digampangkan? Kalo misalnya game ini dikasih Easy Mode Atau dikasih kemudahan atau dimudahin Gue masih memikirkan Apa sih yang akan dinikmati dari game ini? Durability adalah decision making yang ada di game ini Apakah senjata ini harus gue simpan Atau senjata ini harus gue pakai Atau gue hancurkan Kalo misalnya main game itu gampang Kalian itu bakal cuma maju-maju doang Kalian tuh gak akan mikir sesuatu Dan kalian tuh juga gak akan peduli gitu Kalo misalnya di Zelda Breath of the Wild itu Gimana si Zeldanya Itu suffering selama 100 tahun Dan kalian itu juga gak akan peduli Sama temen-temen Zelda yang juga tersiksa gitu hidupnya Ini fun fact Kalo misalnya gue selama bikin review Gue gak pernah ngambil Easy Mode untuk nge-review game Minimal itu normal atau hard Ini sangat-sangat mempermudah proses Pada saat gue nge-review game Dan gue juga bisa masuk ke gamenya Atau gue into the game gitu loh Kalo misalnya gamenya susah Dan gue bisa menihayati ceritanya Wah ini gini loh gamenya gitu Semisal kayak Zelda Sampai sekarang gue masih Ya masih kena aja gitu Sama cerita Zelda Padahal gue udah main berapa kali Atau game yang paling baru itu RE8 Dengan ceritanya kayak gitu Kalian tuh gak akan ngerasa Gimana tersiksanya Atau gimana sufferingnya Atau gimana menderitanya Si Evelyn Winter Untuk menyelamatkan Rosemary Winter Atau anaknya Kalian tuh gak akan dapat feeling gitu Kalo misalnya Kalian tuh akan bilang Mati kok bonekebangsa Yang si Dona Bonifinto Itulah pokoknya namanya Raden juga membawa contoh Yang gue akui Ceritanya Best of the Decade Yaitu The Witcher 3 Gimana RPGnya Atau gimana ceritanya Itu bisa kalian nikmatin Kalian bisa Dapat feelnya Kalo misalnya kalian tuh Mainnya cuma tebas-tebas doang gitu Apa yang kalian dapatkan dari gamenya Gue masih ingat Waktu gue kecil Dimana orang punya PS2 Gue masih main PS1 Dan gue main game Gak perlu yang namanya difficulty Dan gue gak perlu pusing Milih difficulty Atau Gue masih ingat Sampai sekarang Gimana gue tertariknya Atau gue intunya Sama dua karakter di Pokemon Yaitu Anne dan Cynthia Karena Mereka Susah untuk dilawan Atau Kita ke game yang Misalnya itu Sangat memurable gitu ya Itu GTA Sunrise Sama Carl Johnson Kita tuh gak akan Ke-attract sama CJ gitu ya Walaupun nih Walaupun kita udah Nge-cheat gamenya Gamenya masih susah gitu Apalagi yang Atau yang Missy C-Zero Yang kita main Remote Control Oke kita kembali ke Zelda Kalau misalnya Zelda itu punya Easy Mode Apakah Puzzle di gamenya Yang dimana Zelda itu punya puzzle Dan selain ya Puzzle jadi gampang Kalau misalnya ada Easy Mode Jadi gimana Gimana Oh iya Ngomongin masalah puzzle Apakah Kalau misalnya semua game Perlu Easy Mode Game Portal Itu perlu Easy Mode Jadi Puzzle jadi gampang gitu Jadi lurus-lurus doang gitu Ya gue rasa enggak Atau game kayak Two-Way Out Jadi Gampang gitu Puzzlenya gitu Jadi kalian yang mau Easy Mode Di semua game itu Kalian mau puzzle game itu Jadi kayak Puzzle untuk anak Umur tiga gitu Yang masukin balok Yang nyanyok-nyanyok Balok gitu Atau kalian mau main game Performer gitu Ada Easy Mode Jadi game kayak getting over it Itu ada Easy Mode Jadi kalian tuh Ada mode yang bisa Sekali pukul ke lantai Kalian bisa terbang ke Mars Sekali langsung ke Endingnya gitu Atau gimana gitu Men Itu Naratornya Kalau misalnya Gak kayak gitu Game-nya Narator tuh gak akan Dibilang nyebelin Di game-nya Dan itu yang membuat Getting Over It Jadi game yang bagus Gue kayak mau main game Portal Itu cuma mau dengarin Naratornya yang lucu Sama lagu Kalau ada yang kayak gitu Kalian tuh udah hilang konsep Kalian tuh udah Udah tersesat gitu ya Dari apa yang harusnya Kalian dapatkan dari Portal Terus kita ke poin Raden Yang dia bilang Easy Mode bisa jadi tempat latihan Tanpa diperlukan Ini praktis mode Di setiap game Training Is just a training camp Jadi di training camp itu ya Kalian belajar mekanisme dasarnya aja Atau kalian belajar Kombo-kombo-an aja Di training camp Kalau misalnya kalian berharap Belajar di in-game Ya itu beda lagi Karena gue main golf Jadi gue mikirnya Game itu hampir sama Kayak main golf gitu Kalau misalnya di golf Itu ada Namanya driving range Yang dimana itu tempat Kalian mikirin teori doang Tapi kalau misalnya Kalian udah ke lapangan Kalian itu Nggak cuma mikirin teori Tapi kalian mikirin Ini kondisi tanahnya gimana Ini di depan gimana Jaraknya tinggal berapa Ada angin atau enggak Kalian mikir Itu nggak kalian dapatkan Di driving range Itu nggak kalian dapatkan Di training camp Kalau misalnya kalian udah Kebiasaan easy mode Kalian tuh bakal cepat nyerah Gitu loh Atau kalian misalnya main golf Kalian ada pohon di depan kalian Kalian cepat nyerah Gue nggak mau mukul deh Gue ambil penalti aja Padahal masih bisa dipukul Ada namanya learning curve Dan learning pattern Yang dimana itu udah didesain Oleh game designernya Atau lever designernya Gitu Game yang jelek Menurut gue Ini menurut gue Game yang jelek Tingkat kesulitan dari gamenya Itu ditentukan dari Seberapa kuat musuh Memberikan kita damage Kayak misalnya Kayak DMC Mau maaf Atau Dynasty Warrior Yang dimana difficulty itu Ditentukan Seperti banyak damage musuh Yang masuk ke kita Untungnya di DMC Itu ada mekanisme parry Jadi kalian tuh mikir gitu Gimana caranya Gue ngeparry atau ngeblok Si serangan musuh Tapi kalo di Dynasty Warrior Sebenernya Gue benci hal yang kayak gitu Kayak misalnya di Monster Hunter Yang mana ada low rank Ada HR Atau Setiap Ponstarnya Itu dibikin kayak Jenis-jenisnya Kayak misalnya Ada yang Crimson Kayak ada yang apa Kayak Yang dimana patternnya Itu disesuaikan dengan difficulty-nya Dan juga ya Damage outputnya Jelas Beda Kalo misalnya kalian bilang Low rank itu mudah Gue ngerasa kalian tuh Belum pernah main Monster Hunter Sekarang Gue ke poin yang dimana Gue tuh gak setuju banget Kalo misalnya Souls Game Atau Dark Souls Itu perlu yang namanya Easy Game Gue gak setuju Souls Game itu gak cuma Dark Souls Tapi ada kayak game Sekiro Ada Bloodborne Ada Demon Souls Dan nantinya itu ada game Yang keluar dengan nama Elder Ring Gue tau Learning curve di Dark Souls Itu Serem gitu Bahkan di Dark Souls 3 Gue di boss pertama Itu 2 hari baru selesai Ngapain gue malu Tapi gue seneng Tapi Pegang kata-kata gue Yang dimana Kalo misalnya Dark Souls Punya Easy Mod Atau Souls Game punya Easy Mod Dia gak akan Seterkenal sekarang Orang-orang tuh gak akan Bicarain Dark Souls di internet Gue yakin Dan gak ada forum Tentang Dark Souls Atau Souls Game lainnya Dark Souls Itu terkenal Gara-gara orang Nge-share tips and tricks Bagaimana mengalahkan Monster ini Atau kalian show off gitu loh Kalian udah bisa ngalahin monster ini Di gamenya Get Good Kalian pernah denger itu Mungkin Ya Yang meme Itu biasanya Sering denger kata Get Good Artinya itu Get Better Kalian tuh belajar Pahami Dan mencoba Dan satu hal lagi Yang dimana sebenernya Agak cliche Dan gue agak sedikit geli Karena gue bukan Motivator ya Tapi Percayalah Kalo misalnya diri kalian tuh Bisa untuk ngalahin sesuatu Ngalahin sesuatu di game Ya gue bukan Motivator bimbel ya Cuman Itu mentality yang harus kalian Tanamkan pada saat kalian main game Gak cuma main game Seluruh Masalah yang akan lo hadapi Gue yakin Miyazaki-san Atau Perancang Atau Developer Atau Yang buat game Souls game Memang sengaja Membuat orang Mati Di gamenya Dia ingin kalian itu Belajar gitu Dari musuh-musuh yang ada di gamenya Ketika Souls game Dibikin easy modnya Gue yakin Souls game Jadi game yang berbeda Masiru Murisaka Dalam bukunya Yang berjudul Painless Civilization Dia bilang di bukunya Semakin kita mencari cara untuk mengurangi kesulitan di hidup kita Atau mempermudah hidup kita Atau lebih tepatnya Mencari jalan pintas dalam hidup kita Kita akan kehilangan The joy of life Karena kita kehilangan situasi yang dimana kita tidak ingin di situasi itu Dan kita terpaksa untuk belajar bagaimana kita menyelesaikan situasi itu Dalam artian Semakin instant hidup lu Semakin gampang hidup lu Lu semakin gak merasa Apa tujuan dari hidup lu Dan kalian itu akan cepat merasa bosan Jadinya kalian itu gak punya kemampuan untuk belajar Dengan keadaan yang tidak sesuai dengan hati kalian Tidak sesuai dengan keinginan kalian Gue punya satu kata untuk kalian Game memang untuk semua orang Tapi semua orang Belum tentu bisa memainkan game itu Jika kalian gak bisa memainkan game itu Cuman dua pilihan Belajar Atau tinggalkan Jangan perang eluh Jadi makasih donton Jangan lupa like dan share video ini Dan subscribe channel Cleanse on Studio Subscribe juga channel Cleanse on Life Dan follow IG gue di kelarus.miskin Jadi kalau misalnya kalian punya tambahan Apapun itu Tentang game harusnya punya easy mode atau enggak Kalian bisa komen di bawah Dan gue berharap kalian gak bilang Raden VX cupu Karena dia cuma ingin mengeluarkan Unek-unek tengok ada yang ada di kepala dia Mungkin Dia gak sengaja untuk bikin video itu Jadi Raden VX Belajar lagi oke Yang tetap penting untuk kita semua Stay Clean and Sound Sebagai editor dari video Clarice dan Raden Daripada mereka berdebat Gimana kok kita adain pertandingan tinju Ala Logan vs KSI Tapi ada syaratnya nih Pertama Kalian harus like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting Jangan lupa beli merusnya juga Yahaa Jago orang lain Yahaa Shaken Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih